Ketersediaan bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Tabalong mengalami kelangkaan sejak beberapa hari terakhir. Hal ini pun membuat antrian panjang kendaraan bermotor yang akan mengisi BBM jenis Pertalite. Beginilah kondisi SPBU Mabuun yang terpantau pada Selasa 31 Oktober 2023. Sejak pagi SPBU ini sudah mulai dipadati oleh para pengendara yang ingin membeli BBM jenis Pertalite. Bahkan pengendara kendaraan bermotor rela mengantri hingga keluar SPBU. Pemandangan ini sendiri sudah terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Hal ini pun dikeluhkan oleh salah satu pengendara yakni Juhri. Ia mengaku jika pada hari biasa hanya perlu mengantri kurang lebih setengah jam, maka sejak beberapa hari terakhir ia harus mengantri hingga tiga jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Bagaimana caranya pemerintah ini yang bersubsidi diutamakan, harus lancar kalau diutamakan masyarakat. Pengawas SPBU Mabuun Erwin Saryanadi menjelaskan, berkurangnya kota BBM jenis Pertalite dari Pertamina menjadi sebab langkahnya BBM bersubsidi ini. Bahkan sejak dua bulan terakhir kota Pertalite terus berkurang. Hal yang sama juga diakui pengawas SPBU Gunung Batu, Dwi Arianto. Ia mengaku sejak beberapa bulan terakhir, pengiriman Pertalite dibatasi sesuai kota yang diberikan oleh Pertamina. Selain itu ia juga menilai naiknya harga BBM jenis Pertamax pada bulan Oktober lalu, membuat banyak pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Sehingga hal ini juga berimbas pada panjangnya antrian di sejumlah SPBU. Sekarang kan harga Pertalite kan karena BBM bersubsidi ya, jadi itu ada di 10.000 rupiah. Kalau untuk harga Pertamak di bulan yang lalu kan masih sekitaran 12.800. Jadi untuk bulan ini, di bulan Oktober kan ada kenaikan harga dari Pertamak itu 14.300. Jadi memang ada kenaikan yang signifikan. Sehingga mungkin ada animu masyarakat yang berubah lah untuk pengisian BBM-nya kemarin itu dari Pertama ke Pertalite. Sehingga itu yang jadi mungkin salah satu alasan banyaknya pengguna Pertalite yang ingin mengisi di SPBU. Masyarakat berharap ketersediaan Pertalite di Kabupaten Tabalong dapat kembali normal seperti biasanya. Sehingga masyarakat tidak harus mengantri panjang di SPBU.